Sekarang kita bayar uang muka, jadi sudah dipersepat, sekarang kita bayarkan uang muka kepada teman-teman di rumah sakit. Tapi kita bukan pinjol ya. Halo Sopat Podcast, ketemu lagi dengan saya, Brosis, di Podcast BPJS Kesehatan. Please welcome Bapak Arief Mitasono, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan. Selamat datang, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Siapaannya, Mas SIS atau Brosis? Brosis, Pak. SIS-SIS. Karena saya belakangnya SIS, jadi teman-teman Bro. Biar membingungkan, gendernya apa? Sehat, Bapak? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih, Bapak, sudah meluangkan waktu yang sangat hadap, pastinya, Pak. Untuk hadir pada podcast kali ini, Pak. Memang bisa dikatakan podcast kali ini itu sangat ditunggu. Karena banyak orang yang ingin tahu, Pak. Bagaimana sih BPJS Kesehatan mengalola keuangannya. Nah, kita langsung saja bicara tentang BPJS Kesehatan, Pak. Kita tahu kan kalau sebelum-sebelumnya itu, orang tahunnya BPJS Kesehatan itu identik dengan defisit, ya Pak. Beberapa tahun terakhir, kedengarannya itu defisit, defisit, defisit. Nah, untuk sekarang, apakah BPJS Kesehatan itu? Jadi, memang benar tadi ya, proses ya, disampaikan ya. Kalau orang dulu ya, kita kan berdiri 2014. Betul. Kemudian memang berjalanan waktu, kenapa defisit? Jadi, defisit itu menunjukkan beberapa hal sebenarnya. Yang pertama, ternyata memang kesehatan itu menjadi kebutuhan setiap orang. Kenapa kita makin defisit? Karena makin banyak monfaatkan. Dan pada saat itu memang, iuran baru dihitung berdasarkan kemampuan keuangan negara. Belum mengacu kepada praktis berhitungan aktualnya. Nah, sehingga Alhamdulillah memang, ini menjadi karena kesehatan menjadi salah satu program strategis nasional, ini memang di 2020, ini dilakukan penyesuaian iuran. Yang seharusnya memang dilakukan bukan setahun. Apa, dua tahun sekali ya? Eh, dua tahun sekali. Dua tahun sekali. Dua tahun sekali, menerai. Dua tahun sekali, sehingga penyesuaian iuran, baru terlaksana di 2020. Oh, di penyesuaian iuran. Jadi, memang penyesuaian iuran itu tujuannya adalah memperbaiki struktur penerimaan dan pengeluaran dari jadwal-jadwal kesehatan. Yang kita ingin dong, program ini berjalan terus. Karena peserta kita kan sudah 200 juta lebih. Wah, sudah sangat banyak ya Pak. 27 juta lebih. Jadi, salah satu yang paling banyak lah ya Pak ya. Di dunia mungkin. Hmm, nomor satu Pak mungkin ya. Yang nomor satu. Jadi, dunia juga heran ya. Ternyata Indonesia bisa memenuhi program yang bikini susah dan survive sampai setiap tahun. Dan kita harapkan akan tetap survive untuk tahun-tahun ke depan. Amin. Kalau kita bersama ya, saya. Iya, betul. Kamu tadi ditanyakan terkait dengan defisit. Defisit itu sebenarnya kondisi di mana kita belum mampu membayar seluruh kewajiban kita. Sehingga dikatakan defisit. Artinya kita punya pengeluaran 10, pada yang kita cuma 8. Artinya kita punya defisit 2. Nah, Alhamdulillah dengan penyesuaian uran yang kemarin. Dan memang ada faktor COVID di sini juga. Di mana memang orang menjadi agak tertahan ke rumah sakit. Nah, sehingga kalau danyakan bagaimana kondisi keuangan GPJS kesehatan saat ini. Saya bisa katakan bahwa sekarang Alhamdulillah kita dalam kondisi keuangan yang sehat. Sehat ya, Pak? Sehat. Sehat itu artinya apa? Artinya sehat itu kita mampu memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban kita. Artinya kita membayar ke rumah sakit juga tepat-faktu. Tidak terlambat ya, Pak? Bahkan sekarang lebih cepat ya. Oh, lebih cepat? Iya, lebih cepat. Biasanya kita bayar itu hari ke-15. Sekarang kita bayar hari ke-13. Waduh, lebih cepat daripada ini ya. Pandarnya ya, Pak? Pandarnya lebih cepat. Wah, mantap. Tambah lagi sih. Sekarang kita bayar uang muka. Jadi sudah dipercepat. Sekarang kita bayarkan uang muka kepada teman-teman di rumah sakit. Terobosan baru, Pak? Iya. Ini sudah bisa mulai terapkan. Berdasarkan indikator kinerja. Jadi kalau rumah sakitnya itu bagus yang memiliki pelayanan kepada peserta kita, itu kan ada beberapa indikator ya. Ini ada indikator kekuatan pelayanan kepada peserta, kemudian online. Pendaftaran online, dashboard tindakan otasi, dan sebagainya. Itu ada indikator yang teman-teman di rumah sakit, saya yakin kita paham itu. Kalau dia skornya bagus, dia bisa menempatkan uang muka di hari ketiga itu sampai 50%. Sampai 50%? Asalkan memenuhi dengan indikator-indikator itu ya, Pak? Jadi itu juga mendorong teman-teman di rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta kita, kan? Jadi kita bayar uang muka, bahkan jalan berikan uang muka. Tujuan kami semua adalah kita semua ini supaya kecuali membantu kita teman-teman di rumah sakit. Karena kan nge-diskopi ini susah buat semua ya. Jadi sekarang memang agak lumayan. Kayaknya kalau mau nageh, 3 hari udah langsung di, tapi kita bukan pinjol ya. Kalau pinjol ya, kalau pinjol ya, ini legal. Ini legal, dan ini memang dari tagihan contohnya rumah sakit melalui dalam 10 miliar rekan-rekan. Di hari ketiga, itu sudah kita bayar di hari ketiga. Oh, sampai sudah disediakan dulu ya istilahnya mereka untuk pembayarannya. 5 MB ya, sisanya baru nanti. Nanti baru serta dimarikasi. Nah itu, itu sudah kapan, Pak? Mulai November ini. Mulai November ini. Kita harapkan sih anginnya cukup besar dan dia. Karena memang hujan kita adalah satu, membantu hidup kita semua rumah sakit. Dan yang kedua adalah meningkatkan kualitas layanan. Ini yang paling penting, Bener. Meningkatkan kualitas layanan kepada peserta-peserta dikaya atau jalan yang kejayaan nasibat. Betul sih, Pak. Kalau kita lihat kan sebelumnya ya, kering ada keluhan ya, Pak. Kita lambatkan pembayaran. Malah sekarang, kita malah justru memberikan kepada mereka UMK. Asalkan mereka sudah memenuhi persyaratan itu ya, Pak. Dengan kata lain, setelah-setelah kita sempat membantu juga kepada mereka untuk tetap bisa beroperasi dan semakin kualitas ya, Pak. Nah, kalau misalnya dengan adanya UMK ini, dana jaminan sosial kita bagaimana, Pak? Apakah masih aman, Pak? Masih, karena itu kan artinya gini. Kenapa baru di bulan November, artinya memang pada saat kita membuat kebijakan, kita harus menghitung. Tidak hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Dan kita juga tidak ingin, karena ini dana BTS dan jaminan sosial ini kan dana milik peserta. Yang harus keluar dengan baik oleh kebijakan untuk kebaikan semua peserta. Dari peserta untuk peserta. Dari peserta. Sehingga, sudah kira-kira terus. Karena tadi, prasarat kita bisa memberikan uang muka adalah kondisian kita harusnya dulu. Nah, kalau kita TH, baru kita bisa kan. Berbuat banyak kan. Makanya pentingnya kesehatan gitu. Betul, betul. Kalau kita sehat, kita bisa membantu orang lain. Pak sakit susah. Pak sakit susah. Pak sakit seperti kemarin waktu divisi, kan? Iya. Lalu bisa waktu itu. Lalu bisa membantu. Karena kita sudah sehat. Kemudian kita sudah masuk kategori sehat. Kita juga membantu teman-teman di rumah sakit untuk divisi kita. Bagi uang muka itu ya tadi. Supaya nanti persipuran di rumah sakit juga bagus dan lainnya. Dan kami harapkan sih akan linear dengan peningkatan kuantas lain. dan kita juga bisa berusaha. Ternyata kita yang ini. Sangat banyak. Amin ya Pak? Semoga ini bisa berjalan. Betul Pak. Nah, tadi bicara tentang uang muka, saya yakin Pak sudah menjelaskan. Tapi mungkin ingin dijelaskan lebih jelas lagi tentang ump. untuk pelayanan ini kan menurut Bapak tadi untuk rumah sakit yang memiliki indikator itu berapa banyak kita orang-orang yang bisa diperoleh dari indikator tersebut misalnya mungkin kalau orang segini berapa segini berapa jadi indikator itu sebenarnya bukan indikator yang baru jadi indikator itu sebenarnya indikator yang sudah diterapkan beberapa tahun ini jadi kalau ada kualitas layanan kepada kemudian ada kanteran online Oh ya jadi supaya kita nggak ngantri kemudian dashboard tindakan operasi kemudian ada lagi kalau sudah mereka dalam program sebalik jadi supaya orang kita harus ke rumah sakit ada beberapa lagi itu yang memang ini sudah diterapkan jadi bukan indikator ini terapkan bukan karena kita mau memberikan uang muka tapi ini sebenarnya sudah ada nah sekarang bidang kami adalah bidang kita direktin adalah memberikan penghargaan Oh iya jadi ada reward ya pencapaian indikator itu ada beberapa jadi bisa diberikan uang muka ada 30 persen 40 persen sama dengan maksimal 50 persen sesuai dengan capaian indikator 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 kepatuannya jadi kalau misalnya indikatornya sudah memenuhi maka dia akan diberikan full maksimal 50 persen kalau misalnya ternyata masih ada belum berarti ada bisa mendapatkan atau bisa mendapatkan bisa mendapatkan berarti terdapat hanya saja sesuai dengan baiknya kalau kita lihat memang ini juga salah satu inokasi akibat salah satunya kondisi kokit juga ya karena kalau kita lihat memang kondisi kokit 19 ini bisa dikatakan banyak yang mengatakan karena ada kokit orang jadi malas berobat kan berhasil kesehatan karena kita takut jadi kokit kita dapat berarti otomatis juga berpengaruh kepada pencapaian dari dunia sosial juga ya Pak ya menjadi lebih surplus dari pada sebelumnya begitu Pak jadi ini kan kalau kita bicara kopi ya jadi ini kan sifatnya seporan jadi memang sekarang kalau kita lihat ini kita lihat dari diperkirakan sumber kasus dan biaya ini mulai meningkat lagi seiring dengan makin melandainya kasus COVID-19 ini udah mulai landainya kita juga sangat happy masih berbahagia juga merasa tenang ke kantor seperti kita sekarang ya betul karena kasus COVID-19 udah makin landai di Jakarta ya makin banyak orang sudah dipaksin dan sehingga kita lihat sudah mulai ada tren peningkatan lagi Oh gitu kan berarti pelayan peningkatan untuk penggunaan atasnya sudah mulai kita lihat sudah mulai mengarah ke situ sehingga memang tugas kita semua sebagai pengelola yang kita memastikan bahwa keberlangsungan ini tetap terjaga keberlangsungan finansial karena kita memastikan bahwa kita di kondisi keuangan kita tuh harus sehat supaya kita bisa memastikan kuatat layanan kepada untuk misalnya mengelola tadi selain dari UMKI terobosan-terobosan apa saja Pak yang melakukan untuk memastikan finansialnya tetap kuat apalagi setelah mungkin pandemi berubah menjadi endemi mungkin apa yang terobosan-terobosan kita sebagai badan yang besar ya saya yakin dari Pak Nurung juga terlalu menyampaikan inovasi ya inovasi itu juga merupakan sesuatu yang sangat penting buat organisasi kita kita organisasi besar tapi kan pegawai kita jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah peserta kita Oh iya betul kita hanya 7.000 dibandingkan dengan 200 juta sehingga untuk bisa memberikan pelayanan yang baik itu tidak bisa sehingga kita kita bekerja secara biasa kita bekerja secara biasa sehingga jam 8 pagi pulang-pulang 5 sore ya harus saja terobosan-terobosan dari teman-teman dan alhamdulillah untungnya itu hampir 60% mungkin berkali di BGPS di situasi kita BGPS sahabat-sahabat BGPS ini merupakan masuk koloman milenial wah ya termasuk saya ya ya saya termasuk milenial mendekati batas menuju arka arah kolonial tapi masih milenial ya memang itu berarti suatu pemberkatnya sendiri ya Pak ya ada anak-anak milenial di kita meminit supaya inovasi-inovasi ini tetap berjalan dan karyalitasi yang sangat banyak kalau di saya memang saya beri doktor keuangan dan investasi tadi yang kita bahas tadi adalah salah satu tugas saya dalam mengelola pembayaran pembayaran itu harus kita pastikan sekuat waktu sekuat kesalahan tidak ada kesalahan itu adalah kalau kita pembayar namun kita juga bertugas untuk mengumpulkan tuluran supaya undi-undi jalan nih ada pemasukan ya memasukkan ini tugas teman-teman di manajemen pembayaran dan tugas kita semua sebenarnya waktu itu kita sudah menjadikan 600 ribu channel 600 ribu channel banyak sekali itu mulai dari yang konvensional sampai yang sepatutnya memang sekarang lebih ini melalui marketplace Oh ya betul ya melalui fintech fintech ya jadi namanya kursi itu vakumen semua bisa peserta kita membayar melalui warung seharusnya trilling contohnya agen VMI kemudian agen VMI pandai-agen pandai laku kalau bisa ke INU Maret afamar bisa ke bank bisa melalui ATM bisa melalui mobil banking dapat online juga bisa kita sudah memberikan kemudahan kepada peserta BBC untuk mengayang berarti kalau kita akan bahwa 600.000 channel ini tuh semacam pilihan yang bervariatif karena memang kita tahu bahwa penduduk Indonesia itu tidak semua ada yang mendapat akses internet juga ya jadi untuk yang mungkin mereka yang tidak mendapatkan ada yang konvensional untuk yang bisa melenial atau mungkin yang terdampak dengan internet disediakan juga dengan lainnya itu semua bisa digunakan untuk pembayaran berarti memang kalau begini kita bisa menyimpulkan bahwa penduduk kesehatan itu di masa pandemi ini juga tidak berdiam diri tapi terus meningkatkan berbagai kemudahan untuk peserta jadi peserta ya tidak usah datang ke kantor pembidia sama pembayaran betul jadi kita berikan kemudahan kenyamanan praktisannya terutama itu ya kemudian kepastian kemudian juga kita ada jadi supaya percayaan ini kan harus membayar ilet setelah bulan yang takutnya lupa iya betul cuman operasi itu juga sangat efektif ya karena kan mungkin kaget antar kesibukan atau kita lupa orang mungkin tidak membayar rutin ini mereka tidak ada puluh khawatir lagi karena bisa langsung dipotong oleh bahan terkait begitu ya jadi sekarang ini ilumasi dari teman-teman juga Oh ya sekarang tidak harus ke bank Oh gitu itu mau apply Oke jadi cukup melalui mengakses mobile GKN kita atau bisa melalui aplikasi teman-teman atau peserta-peserta yang ingin mengikuti auto-debut ini tinggal itu itu ada di aplikasi nanti sebagai pengganti otorisasi tanah tanah basah itu ada OTP Oh password yang dikirim itu nanti bisa langsung aktif auto-debutnya berarti nggak usah ribet-ribet harus ke bank dulu ya Pak pakai fasilitas yang ada itu dengan OTP bisa langsung auto-debut ya Nah selanjutnya Pak saya juga dengar katanya tentang kader GKN karena itu juga salah satu teknik untuk cara untuk mengukur karyoran pada telekoleksi juga itu banyak yang menganggap mungkin ya bilang itu bahwa kader GKN ini malah dianggap sebagai depolektor apakah benar seperti itu Pak Hai jadi saya rasa itu kurang pas ya menyambahkan kader GKN dengan depolektor betul karena kader GKN sebenarnya bagian dari masyarakat Iya yang membantu BPDF untuk mengingatkan sebenarnya kemudian mengajak orang yang belum ikut untuk menjadi peserta juga dan juga mengingatkan dan menerima pembayaran jadi bisa pembayaran juga ya Pak sama kamu bawa mesinnya di sini jadi bisa menerima pembayaran artinya itu kemudahan sebenarnya dan kalau saya lihat jauh dari harmonologi ya kolektor ya karena dia fungsinya memang supaya lawannya dari masyarakat untuk masyarakat untuk memantuk karena jika ini bukan menjadi bejaya Hai dikareng kejamanan kejamanan ngasih nasional ada tanggup kita semua tersebut Hai sebenarnya pegawai dan kita 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 jadi ternyata ada juga itu sangat bagus untuk baik untuk menunjukkan ada sebagai aktif dari masyarakat untuk mengajak peserta yang belum juga membantu juga ya Nah kalau untuk pengumpulan iuran untuk peserta itu nanti seperti apa aja Pak pengumpulan iuran selain dari yang tadi sudah menyebutkan jadi kita iuran itu kalau kita harus lihat dulu proses dari segmen karena memiliki segmen ada yang kita kumpulkan dari pemerintah pusat ada yang kita kumpulkan dari pemerintah daerah ada juga iuran yang kita kumpulkan dari badan usaha keperusahaan-keperusahaan kemudian juga iuran yang kita kumpulkan dari masyarakat artinya setiap segmen setiap jenis kita memiliki strategi di sendiri seperti budaya kita yang baru kita harusnya akan kolaborasi oh iya kolaborasi ya memang hukuman BBTF dengan stakeholder baik pemerintah pusat pemerintah daerah mitra itu harus dibanding dengan kuat ya ini ekosistem yang sangat besar bisa bicara ya betul jadi mungkin BBTF ini player terbesar karena kita tiap hari membayar rumah sakit tidak hanya tiap bulan tiap hari tiap hari ya Pak wah itu sangat banyak sekali buat membayarnya juga ya Pak jadi memang saya tugas saya rasa tugas untuk menjaga kepenanggungan program BKN ini ini ada di di semua pihak terutama kalau kita lihat juga seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa ini tuh adalah milik masyarakat Indonesia karena program ini itu bisa dikatakan semacam jawaban atas kebutuhan masyarakat akan dengan kesehatan selama ini ya Pak ya kebutuhan kebutuhan menjaga kebutuhan yang selama ini diminta gitu ya dan saya lihat memang ini terasa sekali di tengah kondisi pandemi yang sulit saat ini ternyata kualitas kita Oh gitu kualitas kita langsung aja Pak ya ini maksudnya mungkin Hai nilai-nilai supaya kita yang optimal dari peninnovasi-innovasi yang dilakukan dari teman-teman untuk mempermudah mempermudah mempernyaman mempermudah mempernyaman memperhatikan atraktif jadi mapan itu adalah muda aman pasti atraktif nyaman aman sehingga memang kita di Hai dengan semua yang kita 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 harapkan tadi mempermudah orang dan kita kita lihat kalau kita naik orang karena kesehatan itu proteksi diri dan keluar dari kalau yang paling mahal tuh sehat ya Pak ya karena kalau udah sakit tuh mau makan enak aja susah mungkin dengan sekarang yang ada kondisi pandemi kita nggak tahu Hai kapan musikun itu dipakuin atau belum ya Iya kita bisa saja terkena kopi betul-betul kopi kita harus punya akses ke rumah itu mungkin yang menyebabkan yang serta Hai saudara-saudara masyarakat ini akan kesehatan di era kopi ini secara orang akan cenderung hanya ingin berobat ketika dia sakit doang membayar ya nggak peduli kalau ketika dia dia sehat lah udahlah lupakan dulu tapi dengan kesadaran tinggi dia mau membayar orang kita lupa kalau sakit itu bisa datang tiba-tiba betul nggak ada kayak gajian jadwal ya Pak kalau sakit di jadwal orang udah tahu iya kayak gaji yang dijadwal Pak kalau sakit mah nggak ada ya kan bisa-bisa besok sakit tiba-tiba kan kita ngomong-ngomong tadi lupa singgung soal kan jenis ini dengar-engar juga berbicara kesehatan katanya mengembangkan inovasi atur natif pendanaan lain ya Pak contohnya yang seperti mengajak CSR perusahaan untuk membantu pembayaran peserta seperti apa sih Pak jadi memang kita sudah mengembangkan inovasi pendanaan fasilitasi masyarakat semua program CKM jadi kita melihat ada kolom masyarakat di bagian keperusahaan-perusahaan yang memiliki dana lebih mungkin dalam kali ini TFR lagi ya yang bisa digunakan untuk membantu teman-teman yang membutuhkan akses kedentan tapi tidak mampu mayat dalam kondisi sulit saat ini apalagi pandemi kayak kita coba nya datanya nih pekerja-pekerja yang membayar padahal mereka hanya membutuhkan akses ke rumah sakit kita tawarkan kepada perusahaan kepada para pilihan topi untuk membantu warga di sekitarnya tapi bisa kalau saya mau biaya ini kita akan supply datang akhirnya kita akan pastikan bahwa dana tersebut sampai sesuai dengan sasarannya ya Pak juga tidak hanya untuk yang peserta yang menunggu itu juga untuk peserta baru Oh jadi saya melihat ada daerah yang masyarakatnya dimakuinya kemudian daripada membantu uang sehingga membantu mereka ilangnya selama setahun Oh iya itu lebih bermanfaat karena kan otomatis kadang-kadang kan di kalangan masyarakat tersebut juga ada yang memang dia tiba-tiba berat-gatuh sakit dan mungkin keuangan mereka juga tidak cukup nah perusahaan bisa membantu mungkin dalam satu tahun membayarkan iurannya proteksi proteksi ya karena kita tahu bahwa yang namanya itu tidak pernah ada kedualnya tadi ya Pak jadi emang disini juga kolaborasi dengan seluruh kalangan tuh bener-bener dioptimalkan oleh kesehatan ya Pak karena memang mungkin bisa dikatakan iuran dari semuanya itu akan kebanyakan itu peserta itu tadi dengan budaya kita dan proses interkitar kemudian profesional profesional inovatif atau berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat. Nah itu apakah berbeda dengan program SCF Pak yang dulu betul-betul kesehatan pernah buat waktu ala defisif atau mungkin inovasi baru? Jadi dasar pemikirannya mungkin agak berbeda ya. Jadi jika SCF atau Supply Chain Financing itu adalah kita membantu mobilitas rumah sakit kala itu pada saat kita mengalami data bayar, kita belum membayar. Jadi kita punya bagian 10,8. artinya kan kita berbeda 10-nya. Yang kedua itu kita refinancing ke teman-teman di depannya. Oh begitu. Jadi supaya rumah sakit kita setelah. Terkejangan di rumah sakitnya ya Pak? Dan ternyata saat ini meskipun kita sudah tidak berbayar, sudah tidak berbayar tersebut, tapi tetap saja ada teman-teman rumah sakit yang mematalkan SCF tersebut. Oh, masih dimatalkan. Artinya memang ini skema yang bagus antara rumah sakit, DPDES dan perbankan untuk sama-sama secara ekosistem ini meningkatkan kualitas dan kapalitas rumah sakit. Nah, nyambung di situ. Sekarang kita lihat, kalau dulu kan tujuannya untuk membantu kita. Kembali kita mempersiapkan uangnya ya, karena belum cukup itu dibantu. Kemudian setelah kita punya uang, ternyata skema itu masih berjalanan. Masih bermanfaat. Kemudian kita berpikir ya, sesuai kita bantu kan teman-teman di rumah sakit. Ketika kita kesehatan di depan kita. Kemudian kita berpikir, kita kan punya banyak penyek. Punya banyak dokter. Tingkat pertama, tapi di luar puskesmas ya kan? Klinik, dokter keluarga. Yang sebelah ini kan saya dulu mungkin 24 ribu. Dulu, banyak sekali. Dulu, banyak sekali. Dulu, banyak sekali. Nah, kita ingin pastikan bahwa mereka memiliki kapasitas dan dikasih tur yang sesuai dengan standar. Supaya pelayanan kepada peserta kita juga terstandar. Berarti sebelumnya belum terstandar? Sudah. Sudah. Kita kan memastikan bahwa semuanya belum terstandar. Oke. Jadi pastikan untuk sama ya, Pak. Pada saat kita melakukan, mengontrak suatu KDP, pasti sudah akan suatu krim saling. Artinya, bahwa rumah sakit atau klinik tersebut sudah memiliki standar pelayanan. Yang kita lakukan sekarang ini adalah, Mereka ingin meningkatkan lebih lagi. Oh. Mereka perlu. Jika ada jenik atau laborat, mereka ingin laborat. Jenik begini. Nah, itu kita bantu jenik produk ke... Namanya adalah... SIF. Oh, SIF. Supply Infrastructure Financial. Oh, kalau tadi kan supply chain ya? Ya, supply... Ya, SIF. Supply... Chain Financial. Kalau sekarang, supply... Infrastructure Financial Financial. Khusus untuk... Klinik antar pelayanan. Oh, begitu. Jadi memang, kalau SIF ini untuk yang tingkat pertama. Ya. Dan dia lebih kepada infrastrukturnya ya, Pak. Ya. Sekarang, kita juga berinfrastruktur. Fasilitasnya ya, Pak. Jadi, kita berikan kemudahan, melalui teman-teman diperbankan, untuk mereka kritis meminjam, tapi untuk perhuti. Oh, ya. Untuk meningkatkan kapasitas lainnya. Jadi, kalau standarnya... Kalau saya yakin, semua STP dan STP ini sudah sesuai dengan standar pelayanan. Karena kan, nggak bisa tiba-tiba jadi... Mitra ya, Pak. Karena ada... Revincial ini. Semarangan masuk ya, Pak. Karena kita tiba-tiba ingin peserta tiba. Betul. Nah, dengan program SIF ini, kita ingin... Lebih lagi. Hmm. Kita ingin mereka memiliki infrastruktur yang lontak. Kalau mereka tutup pendanaan dari bank, ya kita panggil. Oh, gitu. Jadi, memang... Ujung-ujungnya itu memang untuk... Meningkatkan kualitas layanan, ya, Pak. Jadi, ujung-ujungnya semua yang kita lakukan ini, logis. Kita sebagai 2-2-3, cuma 1. Apapun yang kita lakukan, luaranya itu cuma 1. Meningkatkan kualitas layanan. Wah. Itu yang paling penting. Jadi, semua inovasi ini untuk kesana, ya, Pak. Iya, iya. Karena... Ego terutama kita, ya, peserta. Jadi, apapun yang kita kerjakan, itu semua harus kembali kepada peningkatan kualitas layanan bagi kita. Untuk layanan harus meningkat. Harus terus meningkat. Iya, harus terus meningkat. Ini tugas kita semua. Kalau kita pensil, nanti tugasnya kursi. Hahaha, betul, Pak. Semoga bisa. Nanti, junior-nya lagi. Iya, betul. Ini akan jadi tugas kita dan kewajiban kita juga, ya. Pasti terusnya. Meningkatkan kualitas layanan. Karena memang kekuatan peserta itu nomor satu, ya, Pak, ya. Paling penting. Nah, kita juga bisa mengambil kesimpulan. Berarti, Pak, kalau begini, program PGS Kesehatan, program JekanKis ini, itu juga mendorong lembaga keuangan untuk berinovasi, ya, Pak, ya. Dalam menciptakan produk perbankan dan inklusi keuangannya, ya. Iya. Karena agak adanya program JekanKis ini, seolah-olah juga ekosistemnya juga semakin dikuatkan, gitu, Pak. Untuk kepentingan berbagai pihak. Iya. Begitu, ya, Pak. Karena kita ekosistem kita kan bisa. 220 juta, banyak sekali. 24.000 atau 27.000 klinik. Khususnya, 24.000 atau 27.000 klinik. Khususnya, 24.000 atau 27.000 klinik. Keuangan yang sangat besar yang memang harus disopat oleh Rp. 20.000, tidak hanya Rp. 3.000 klinik. Harus tumbuh bersama, ya, Pak. Makanya kenapa PGS Kesehatan pun membuat berbagai inovasi, tidak hanya untuk peserta, tapi juga untuk mitra juga, ya, Pak. Berarti memang inovasi ini akan terus berjalan, Pak, ya, ke depan, ya. Ya, inovasi itu kan lebih penting. Iya. Inovasi ini nanti kita ketemu kadanglah, ke depan ada inovasi yang baru. Menyesuaikan dengan kondisi, ya, Pak. Berarti PGS Kesehatan juga sudah siap ketika nanti, ketika masuk masa engemik, inovasinya yang segini dan yang selanjutnya pun juga akan tersiapkan lagi, Pak. Itunya tetap untuk mutu layanan dan kualitas layanan, ya. Nah, tadi kan udah bahas-bahas tentang PGS Kesehatan, tentang bagaimana keuangan, kayaknya sih masyarakat penonton suatu podcast juga udah tahu lah, sekarang diberitahukan dengan jelas oleh Pak Arif, ya. Nah, sekarang ke Pak Arifnya, nih. Ya, Pak, terus. Kalau misalnya kita lihat, mungkin banyak yang ingin tahu. Bapak sebagai direktur keuangan ini kan tidak langsung tiba-tiba jadi direktur, ya, Pak. Pasti orang ingin tahu nih, Pak, perjalanan kanan Bapak tuh seperti apa. Kok bisa Bapak jadi direktur? Modalnya apa nih, Pak? Itu menarik itu, Bro. Saya juga nggak terparik ya. Karena banyak yang mungkin nggak tahu ya. Betul, Pak. Di kalangan BPJS sendiri mungkin yang mudah-mudah terutama ya. Karena saya kan direktur keuangan dan investasi. Betul, Pak. Tapi sebenarnya saya masuk di BPJS pertama kali, di ASKES waktu itu. Oh, ASKES. Di PT ASKES waktu itu tahun 2000 saya masuk. Oh, tahun 2000 ya. Tahun 2000 saya baru 10 tahun, Pak. Berarti saya udah tua, ya. Saya lebih mudah aja, Pak. Iya. Jadi saya masuk pertama di BPJS itu. Di ASKES. Di ASKES itu bukan di keuangan malah. Oh. Jadi saya masuk sebagai staff kepesertaan dan pemasaran. Oh. Malah ke pemasaran? Jadi waktu itu masih kantor regional. Regional Jawa Tengah dan di Iju Jakarta. Oh. Jadi saya malah bukan di keuangan. Malah masuk ke pemasaran ya, Pak. Sampai terakhir saya sebagai, kalau namanya dulu tuh kepala unit. Kepesertaan dan pemasaran kantor datang di Jakarta. Oh. Jadi awal karir saya bukan di keuangan sebenarnya. Nah, habis itu di kepesertaan dan pemasaran itu ya, Pak? Kemudian tahun 2003, saya ditarik kata-kata masuk ke investasi. Oh. Sampai 2014. Wah. Jadi 11 tahun saya memang berkecil di keuangan. Tapi awal karir saya itu bukan di. Keuangan. Keuangan. Berarti Bapak ibaratnya lintas platform ya, Pak. Lintas platform. Beda rumpun Jakarta, rumpun ini ya? Iya. Beda rumpun ini. Kan biasanya orang ke pemasaran, tapi lama-lama bisa pemasaran. Kalau ini Bapak, pemasaran direktur keuangan. Saya di investasi memang lama. Saya kan dulu belum disatukan dengan keuangan. Dulu namanya grup investasi. Grup investasi saya di lama di situ. 2003 sampai akhir-akhir 2014, kita menjadi karya di situ. Jadi Bapak menjadi kepala grup investasi. 2013. 2013 ya, Pak? Itu cukup challenging. Karena waktu itu kan kita beralih. Dari AFKES, masuk ke BPJS. Iya, Pak tidak salah kan 2014 itu sudah ke BPJS ya, Pak? 2015. 2015. 2014. Berarti Bapak sudah masuk ke masa transisi ya, Pak? Masa transisi. Saya jadi kepala grup investasi di masa transisi yang beratnya lumayan berat. Tapi itu harus mengisahkan aset. Oh. Oh begitu, Pak. Kita juga harus membuat inhale. Oh iya. Jadi proses itu terjadi hanya satu tahun. Hanya satu tahun, Pak? Ya, karena semuanya biar selesai jadi kita perlu selesai. Waduh, deadline-nya metad sekali ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi lancar ya, Pak? Ya, buat kita semua pelancar. Nah, kemudian, kalau Karim, kita ingin kita ke teman-teman ini, awalnya di Pemantara. Kemudian masuk keuangan. Kemudian sepat dimensin resiko. Oh, dimensin resiko juga, Pak? Kemudian kita pindah ke Kandil, kalau Biputi wilayah, Kandilantar. Biputi wilayah ya, Pak? Bukati Tarah ya. 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 Itu selama Jokowi. Kemudian kita tinggal lagi ke MPRN. Oh, balik ke kantor pusat, Pak? Bukati Handelmen. Bukuam itu Bukati Tarah ya. Bukati Tarah ya, Kemudian baru ke percanaan. Oleh ke, terhadap 2019 kali lagi ke Presuri. Oh. Dan yang terjadi, Alhamdulillah mengikuti post-tet, karena juga terlihat pengkaderan di gebracht. Jadi, aku teman-teman yang masih muda ini, ini Bukuti saja pengkaderan kita. Karena ini Ujungnya contohnya dengan layar Pak Hanzi Abdal, kita masuk ke HGDSI, menunjukkan bahwa kualitas HGDSM ini sudah baik. Karena selalu ada wakil dari internal. Itu menunjukkan bahwa memang kita sudah terhadap keandaan. Ternyata dia menunjukkan bahwa teman-teman jangan tertakut pada usaha pemasaran atau pemasaran. Saya berpikirnya begitu dulu, saya harus di situ berarti sampai ujung di situ. Ternyata tidak seperti itu. Itu sangat bermanfaat. Ternyata kita yang ke proses kan, kita tidak pindah kan. Dari berpikir dari yang agung-agung ke organisasi HGDSM, ke pertanaan, kekeluangan. Artinya terobis itu nanti kalau teman-teman yang minta di proses ini, kalau ditawahi jangan tolak. Karena banyak yang jujur takut Pak. Karena mungkin dengan pertindahan seperti itu dia akan mendapatkan lingkungan yang baru. Dan ternyata tidak seperti itu ya Pak. Itu malah akan berdewasakan kita. Lingkungan baru berarti satu pengalaman baru. Kalau kita dihadiri kan pengalaman adalah suatu hal yang paling berharga. Iya, guru yang paling berharga ya Pak. Guru yang paling berharga. Waduh ceritanya luar biasa teman-teman ya. Ternyata Bapak memang benar-benar mengikuti semuanya dari awal ya Pak. Dan mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Saya kebayang sih Bapak, pas perubahan transisi itu pusingnya itu pasti Pak. Dari ASKES ke BPJS Kesehatan itu sudah ngebayangin. Karena saya masuk itu pas BPJS. Oh 24 tahun ya. Itu awal-awal pos ya Pak. Nah ini kan kita mungkin kalau di masa pandemi ini Pak. Pasti kan selain Bapak bekerja juga pasti ada waktu senggangnya ya Pak. Lupa kalau lagi waktu senggang, sukanya ngapain Pak? Hobinya? Nonton drama korea kali Pak? Kalau tanya hobi ini khusus ya. Saya hobi itu membaca dan nonton. Saya sih nonton membaca jarak Pak. Saya dulu semua buku harus baca. Kalau mungkin ada yang tahu. Anda tahu lah. Sekarang tahu saya ya. Kopi Ho. Kopi Ho itu? Ada karangan gitan, cunggung, gitu. Kemudian kalau film. Ya biasanya saya film nggak ada yang tahu. Oh Bapak nggak tahu. Eh betul tahu semuanya. Tapi nggak ada yang tahu. Coba kalau yang terbaru Bapak tahu sekarang. Marvel bapak tahu film Marvel? Yang belum main kan. Yang terkenal kan bukan yang terkenal. Masih ditunjukkan ada isu-isu itu ya. Jadi kan harusnya tanggal 3 November kan? Betul loh 3 November. Katanya jadi mesti diundur lagi ya Pak. Nah itu kalau misalnya film yang lain, kalau yang Bapak paling suka apa? Film Kung Fu suka? Kung Fu suka. Oh suka Pak. Kung Fu Hustle suka Pak. Kung Fu Hustle penangan Pak. Seru Pak. Seru Pak. Steven Chow. Saya sih paling suka Boboho Pak. Makanya. Lucu Pak. Anggilan giliru di hatinya ya. Emang saya dibilangnya bukan Boboho Pak. Boboko. Karena udah jadi Boboho kali ya. Dari film itu kita bisa banyak belajar. Iya betul Pak. Ternyata. Emang jadi gimana ya? Pelajaran sosial atau kehidupan itu ternyata dibuku sebenarnya. Humor gitu. Saya suka itu. Tapi kalau film-film yang mungkin horor, suka apa Pak? Saya set. Pengabdiketan Pak. Pengabdiketan Pak. Pengabdiketan Pak. Pengabdiketan Pak. Ting-ting-ting-ting. Ting-ting-ting. 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 Itu masaknya. Saya cuma nontonnya pas lucu-lucunya doang. Yang serumnya mah suka banyak tidur. Tapi saya beda. Kalau nonton film horor Western Barat itu gak begitu takut. Tapi orang Indonesia agak takut. Iya. Karena kan suasananya ini banget. Indonesia banget ya. Iya. Tapi orang horor Western itu horor orang kaya Pak. Karena kalau hantu-hantu orang kaya itu kan pakai jazz ya Pak. Orang kita cuma pakai kain gitu ya. Udah tangan itu bolong lagi ya. Iya bolong. Padahal kalau menikah mah tetap pakai ini juga ya. Kenapa bisa beda-beda bajunya? Kenapa kita kelas ini ya. Mungkin kita bahas film-filmnya nanti bisa. Iya boleh boleh. Ini ya Pak. Kita bahas lagi ya. Intinya ternyata Bapak juga orangnya. Ternyata kalian suka membuatnya suka nonton juga ya Pak. Berarti memang bisa dikatakan mungkin Bapak sering ke bioskop ya Pak. Udah saya pandeminya gak mulai ke bioskop saya. Oh udah mulai ke bioskop ya Pak. Wah berarti ada rencana menutup eternal lagi nanti nunggu ya Pak. Saya nunggu ya Pak. Hahaha saya juga sama Pak. Nah kayaknya sih kalau kita lihat memang tentang Pak Arief ini asik banget ya. Banyak hal yang bisa kita lihat dan banyak hal yang bisa kita teladani dari sosok Pak Arief ini. Nah sebelum kita menutup tubisangan kita kali ini Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk SWAT Podcast Pak. Silahkan. Ya. Terima kasih. Jadi untuk sahabat-sahabat BPJS Kesehatan dan duta-duta BPJS Kesehatan terutama untuk peserta. Atau masyarakat yang harus menjadi peserta BPJS dan khususnya masyarakat yang sudah memiliki secara tepat waktu. Tentunya saya sampaikan aplikasi yang sangat luar biasa. Karena tidak hanya membantu BPJS, tidak hanya memiliki program masyarakat, tapi itu membantu semua masyarakat yang memutuskan. Jadi saya harap ini bisa menjadi panggung sehat dan khususnya kita tetang. Kemudian untuk duta-duta BPJS Kesehatan yang masih muda-muda. Jadi saya dikerjalah secara ikhlas. Jangan pernah menolak amanah. Karena kalau kita berkerjalah secara ikhlas, otomatis nanti kita akan merasakan menjadi kuat. Jadi mungkin. Wah, berarti bisa dikatakan memang usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya Pak. Kalau kita ikhlas pasti akan ada manfaat yang kita dapat. Yang penting itu sebenarnya kerja itu ikhlas. Saya juga ikhlas Pak kalau dapat gaji. Ketika gajian saya ikhlas Pak. Alhamdulillah. Apalagi kalau ada bonusnya. Kalau ada. Terima kasih Bapak. Sudah hadir pendapatkan kali ini sama Bapak sehat selalu. Dan bisa diberikan kelancaran dalam jalan amanahnya ya Pak. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan bahasan yang jauh lebih seru lagi nanti di masa depan. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Itulah podcast. Podcast JTJS Kesehatan kali ini dengan Bintang tamu yang sangat istimewa, Bapak Arief Isaktono, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi perumunan, dan mengurangi mobilitas. Nantikan podcast selanjutnya dengan arah sumber yang tidak akan istimewa. Dan juga jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini di semua teman-teman. Terima kasih. See you next time.